Hal tersebut Islam menyikapi bahwasannya suami yang memang telah menyakiti hati istri Dia dikatakan adalah suami yang telah menzolimi istri Menyikapi daripada kasus KDRT memang seringkali terjadi perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak suami kepada istri Biasanya itu berupa kekerasan, baik itu adalah kekerasan fisik maupun kekerasan secara verbal Hal tersebut Islam menyikapi bahwasannya suami yang memang telah menyakiti hati istri Dia dikatakan adalah suami yang telah menzolimi istri, baik secara lahir maupun batin Sehingga oleh karenanya seorang suami kelak di akhirat akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah SWT Setiap dari kalian itu adalah pemimpin Dan setiap daripada pemimpin itu akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah SWT Salah satunya adalah suami sebagai pemimpin di dalam rumah tangganya Bagaimana kita bersikap semuanya akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah SWT Kelak di hari kiamat Di hari kiamat tersebut Allah SWT akan bungkam daripada lisan kita atau mulut kita Yang selama ini mulut kita itu pandai untuk berkelit, untuk membela diri Allah bungkam di hari kiamat Tangan kita yang akan berbicara atas apa yang telah kita lakukan Apabila kita menzolimi istri kita, maka tangan ini akan bersaksi di hadapan Allah SWT Kaki kita juga akan bersaksi di hadapan Allah Atas apa yang telah dilakukan dahulu di dunia Nah oleh karenanya bagi suami yang zolim kepada istri Tidak akan pernah yang namanya Dia akan lari daripada pertanggung jawaban Allah SWT Nah oleh karenanya bersikap lemah lembut kepada wanita itu diajarkan Di dalam agama Islam Kita diajarkan untuk bergaul secara baik kepada wanita Terima kasih telah menonton